Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi layar yang shadow atau mungkin burn in ya atau mungkin ya yang layarnya itu apa sih ada kayak bayangan-bayangan gitu ya atau mungkin kayak ada yang kebakaran gitu ya layarnya jadi kalau misalnya kita lihat layarnya itu jadi agak halangan atau mungkin nggak jelas gitu ya ini paling jelas itu kalau misalnya kalian lihat warna putih ya karena di sini saya nggak tahu yang warna putih apa mungkin di sini mungkin sih kita akan cari Mungkin sini kalian juga bisa lihat ya yang warna putih tadi dan itu enggak ada itunya enggak ada warna putihnya karena ya memang layak saya masih bagus-bagus aja gitu ya dan di sini kita akan mendownload saja langsung aplikasi di Playstore yang namanya adalah screen burn in tool ya atau mungkin ya untuk mengatasi shadow ini kita download aplikasi ini dan selesai kalian download dan kalian best download kalian open saja langsung atau buka dan sini ada tulisan schedule ya berarti ini adalah di jadwal misalnya kita jalanin aplikasi ini misalnya seminggu sekali atau mungkin dua minggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali tapi ini mungkin tak akan menjalani langsung saja ya kan di sini kita akan jari manual saja di sini yang ada lambang apa sih tadi lambang kunci Inggris ya dan nanti ini layarnya akan kedip-kedip-kedip kayak begini ya kedap-kedip ini mungkin di sini agak-agak lama atau mungkin agak ngelag gitu tapi di HP saya di sini bagus gitu jadi lebih cepet mungkin ini kesalahan dari aplikasi recordingnya juga gitu ya nah di sini kita akan balik saja mungkin atau mungkin ini akan otomatis beres gitu ya saya juga enggak tahu nih atau mungkin kita beresin sendiri tapi kalau misalnya di recording ini di video yang kalian lihat ini mungkin hanya merah doang tapi kalau misalnya disini yang saya lihat adalah merah hijau dan biru gitu jadi ada tiga warna ya sini kita akan back saja mungkin atau mungkin setidaknya itu jadi maksudnya tuh harus 8 jam atau gimana nih bodoh lah gue juga enggak enggak ngerti gitu ya dan di sini ada tipsnya juga set brightness 200% and connect you to your charger ya mungkin di sini kita harus naikin brightness-nya 100% tapi saya enggak mau juga dan ya kalau misalnya kalian mau tinggal naikin 100% colokin casanya dan mungkin kita harus tunggu sampai 8 jam kali ya bukan lap bukan nggak boleh sampai 8 jam sekali salah yang tadi ya dan ya jadi cukup segitu doang mungkin video tutorialnya karena di sini juga saya nggak mungkin juga gitu bikin video recordnya sampai 8 jam gitu dan jadi cukup segituang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya saya reda tutup kamu kesehat dan thanks for coaching bye-bye selamat menikmati